Seorang petani, dia selesai bekerja di ladang istirahat. Dia tidur di bawah sebuah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin itu ada pohon labu. Dia berpikir, kalau saya lihat-lihat Tuhan nggak adil katanya. Masa pohon beringin, pohonnya besar, eh buahnya kecil. Pohon labu, pohonnya kecil, eh buahnya gede. Ah, Tuhan bukan arsitek ulung ini. Baru dia selesai berpikir Tuhan tidak adil. Jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Kalau begitu saya sadar katanya, Tuhan benar-benar adil. Coba kalau buah beringin segede buah labu. Waduh, kayak apa muka saya ini? Terima kasih.